Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 tahun 2017 di Kabupaten Tabalong dipimpin oleh Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani dengan pelaksana upacara bendera dari unsur siswa SMA sederajat di Kabupaten Tabalong, tepatnya dari anggota Paski Braka. Peringatan upacara Hari Sumpah Pemuda ini diikuti oleh 32 peleton baik dari unsur ASN, pelajar maupun organisasi kepemudaan. Selain itu upacara ini juga diikuti oleh unsur Forkomimdeska Bupaten Tabalong. Dalam pidato Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibacakan Bupati Tabalong, dijelaskan bahwa peringatan Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema Pemuda Indonesia Berani Bersatu. Tema ini diangkat dari Sejarah Sumpah Pemuda, di mana 71 orang pemuda dari beragam suku dan agama yang tersebar di Indonesia berkumpul dan bersatu untuk berdiskusi dan mendeklarasikan diri setia berada di bawah satu negara Indonesia. Dalam amanat Menteri Pemuda dijelaskan bahwa dulu pemuda Indonesia membuang keegoisannya untuk kemerdekaan negara, meski di tengah beragam kesulitan. Sedangkan saat ini di era yang canggih, masyarakat justru mudah diadu domba yang berujung pada perpecahan. Kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga harus berani melawan ego kesukuan, keagamaan dan kedaerahan kita. Ego ini yang kadang-kadang mengemuka dan mengerus persadaraan kita sesama anak bangsa. Kita harus berani mengatakan bahwa persatuan Indonesia adalah segala-galanya. Jauh di atas persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan apalagi golongan. Mari kita cukupkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Stop segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Kita seharusnya malu dengan para pemuda 1928 dan juga kepada Bung Karno karena masih harus berkutat di soal-soal ini. Sudah saatnya kita melangkah ke tujuan lain yang lebih besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Sumpah Pemuda dilakukan oleh para pelajar yang mengenakan 34 pasang pakaian adat dari seluruh penjuru Indonesia sebagai simbol Bineka Tunggal Ika. Riva Tabalong melaporkan.